Al-Fatihah Sentuhan suami istri tidak membatalkan Namun saya katakan disini dipersiliskan oleh Para ulama Kalaupun hadis ini do'aif, ada hadis-hadis yang lainnya Seperti Waktu dalam suahi muslim Waktu Aisyah terjaga di malam hari Kemudian Aisyah kehilangan suaminya Kehilangan Nabi SAW, maka dia pun mencari-cari Nabi SAW Ternyata Nabi sedang sujud, dia dapati Kedua kaki Nabi sedang tegak, maka Aisyah Memegang kedua kaki Nabi, Nabi sedang Sujud, dan do'hirnya Aisyah memegang tanpa ada Penghalang, karena lagi nyari Gak mungkin lagi nyari, kemudian masukkan Tangannya dikerok dulu baru nyari-nyari Kalau nyari, pasti dia nyari biasa Kemudian dia pegang kaki Nabi, sedang tegak Ini menunjukkan bahwasannya Menyentuh wanita tidak membatalkan Wudur ini adalah pendapat Ibnu Abbas Beliau menafsirkan firman Allah SWT Aulamastumun nisa Atau kalian menyentuh wanita yang membatalkan Wudur, maksudnya adalah menyentuh artinya Menggauli, menggaulilah yang membatalkan Wudur, ada pun hanya sekedar Menyentuh saja Maka tidak mengapa